Hai Sobat Info, tomat disebut makanan super, makanan fungsional dan sangat lezat. Tomat memiliki banyak vitamin dan nutrisi yang membantu menjaga tubuh serta menangkau beberapa penyakit kronis serta beta-karoten hingga vitamin C. Melihat kandungan manfaat di dalamnya, tomat seharusnya menjadi bagian rutin dari diet kamu. Lalu banyak orang lho, mungkin bertanya-tanya apakah tomat itu sayuran atau buah? Dikutip dari laman Mental Falls, jawabannya itu adalah tergantung pada siapa yang bertanya. Dalam dunia botani, buah didefinisikan sebagai bagian yang berkembang dari ovarium bunga yang dibuahi. Sedangkan sayuran adalah bagian tanaman yang bisa dimakan yang bukan buah. Menurut definisi ini sih, tomat adalah buah. Ahli botani tak memiliki kesimpulan akhir soal subjek yang satu ini. Alkisah, pada tahun 1893, Mahkamah Agung Amerika Serikat diminta untuk memutuskan apakah tomat adalah buah atau sayuran. Setelah importin geonics, ditampar dengan pajak impor 10% untuk sayuran yang masuk ke otoritas pelabuhan New York. Dia memperdebatkan definisi botani dan memutuskan bahwa bahasa umum masyarakat, baik penjual atau konsumen perbekalan, tomat adalah sayuran. Ahli gizi khususnya suka mengkategorikan tomat sebagai sayuran karena kekurangan jumlah fructosa atau gula yang ditemukan di banyak buah-buahan seperti jeruk dan apel. Dalam istilah yang kurang formal, buah-buahan juga diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya untuk dimasukkan ke dalam makanan penutup karena rasa manisnya. Jadi, apakah tomat itu buah? Sebagai tumbuhan yang diunggulkan sih? Jawabannya, ya. Tapi secara nutrisi, tidak. Jika kamu ingin berpegang pada ketentuan hukum, menurut kasus NYX, tomat adalah sayuran. Dan mungkin juga penentuannya tergantung di mana kamu tinggal. Seperti di Tennessee, menjadikannya sebagai buah resmi negara. Sedangkan New Jersey, menyebutnya sebagai sayur resmi negara. Sedangkan Arkansas memainkan kedua sisi dengan mendeklarasikan tomat sebagai buah negara dan sayuran negara. Hmm, jadi bingung ya. Beberapa koki memasak tomat sebagai unsur gurih dalam masakannya atau sebagai unsur manis dan menyegarkan. Karena hal ini, tomat umumnya dimakan dan disajikan seperti sayur, bukan seperti buah. Jadi, apakah tomat buah atau sayur ya? Hmm, ini bukanlah masalah karena pada intinya tomat merupakan buah dan sayur. Disebut buah oleh ilmu pengetahuan. Dan disebut sayur oleh tradisi memasak yang selalu menggunakan tomat. Jadi, menurut Sobat Info, gimana? Kalian lebih setuju tomat itu buah atau sayur? Ayo, komen ya pendapat kalian di bawah. Sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.